Nah, ini tentang gambaran. Siapa yang melarang maulid? Sebagian kecil. Sedangkan yang membolehkan maulid? Al-Hafiz. Al-Hafiz, 300 ribu hadis di kepala. Ada orang hafal 300 ribu hadis membolehkan maulid. Ada orang cuma hafal 3 hadis melarang maulid. Bapak ibu ikut yang 300 ribu. Gua pengen 3 hadis. 3 hadis itu pun baca matan hilang sanat. Baca sanat hilang matal. Itu pun lewat laptop. Habis baterai, habis hadisnya. Isu pertama. Isu, isu, isu. Akhirnya orang yang datang maulid itu error deh goyang. Gara-gara isu. Tidak boleh buat maulid. Karena maulid itu dibuat-buat oleh siah Fatimiyah. Kelompok sesat dan kapir. Apa betul? Yang pertama buat maulid. Merah. Yang pertama buat maulid adalah siah Fatimiyah. Kata yang biru. Yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Kukburi Ibn Zaynuddin Ali Ibn Muqtikil. Wafat 630. Ikut yang merah apa ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber. Dari mana? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi. Yusatu Alaman 272. Ini yang betul. Al-Imam Al-Muzaffar. Imam Muzaffar ini siapa? Jangan-jangan dia ini raja sesat ini. Jangan-jangan dia ini raja siah ini. Jangan-jangan dia ini raja bolal ini. Kita tengok apa kata Imam Ibn Qasir. Ini Arabnya. Kenapa Ustaz Selayu menyertakan Arab? Saya tak mau kalau Arabnya dibuang nanti orang menuduh. Alah somat pandai-pandai buat-buat aja tuh. Ngawur dia tuh. Ustaz bohong tuh. Ini Arabnya. Terjemahnya. Ini. Imam Ibn Qasir mengatakan. Dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani. Cerdas. Berilmu. Adil. Pernah memberi hadiah seribu dinar. Seribu dinar itu berapa sekarang? 2,5 M. Kepada Syekh Abu Attaq bin Dihya. Menulis kitab Tanwir Maulid. Ada ulama buat Maulid dipanggilnya. Engkau nulis tentang Maulid? Ya. Ini kukasih duit 2,5 M. Makanya kalau bapak ibu orang kaya. Duit banyak. Sawit jauh mata memandang. Mahasiswa. Bertepatan dengan Maulid tahun 2017. Kalian tulis buku sejarah Maulid. Nanti kukasih kalian. Duit. 2,5 M. Insya Allah 2000 perak. Insya Allah kuk gratiskan kalian S1. Kukasih kalian beasiswa. Ada sepeda motor. Insya Allah. Baru Pak. Saya can. Kasih lah dia hadiah. Tengok. Bagaimana solehnya raja. Ini yang ngomong Ibn Kasir loh. Ibn Kasir ini ahli tafsir. Ahli hadis. Imam Sab Ibnul Jawzi. Apa kata dia? Raja Muzaffar itu bersedekah waktu Maulid. Ini di dalam nih. Berapa dia bersedekah waktu Maulid? 5.000 kambing panggang. 5.000 kambing. 5.000 ekor kambing. Bukan ekornya. Kambingnya. 10.000 ekor ayam. 100 ekor kuda. 100.000 keju. 30.000 piring manisan. 30.000 piring manisan. Andai ada wali kota, bupati, gubernur yang soleh di dunia ini. Di pekan baru ini. Dibuatkannya begini. Bersempena dengan Maulid. Dengan ini bumi lancang kuning bermauleid. Potong 5.000 kambing. Bentang karpet. Makan ramai-ramai acara Maulid. Buat tausiaknya sepanjang saya berpikir. Maulid teragung, terhebat. Buat sepanjang jalan Sudirman. Dari tepi sungai Sia sampai airport. Wahulah. Siar. Orang-orang Kristen yang akan mendirikan gereja. Lari pontang panting. Tak usah kita buat gereja. Ngeri ternyata orang Islam ini kalau Maulid. Ternyata solat berjamaah dia tak ramai. Kalau pas Maulid ramai juga dia ternyata. Wah. Buat kan? InsyaAllah. Mungkin sekarang belum ada. Belum ada gubernur yang cinta Maulid. Belum ada bupati yang cinta Maulid. Belum ketemu wali kota yang cinta Maulid. InsyaAllah. Akan datang. Akan lahir pecinta pencinta Maulid. Amin. Amin. Dan Ustaz Salafi di TV Rojak mengatakan. Mengadakan Maulid Nabi itu bin'ah. Karena itu amalan orang Syiah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Maulid pertama kali dilakukan bukan oleh orang Syiah. Tapi dilakukan oleh Al-Malikul Muzaffar. Oh seorang raja yang adil. Imam Ibn Qasir mengatakan dia. Malikun adilun zahidun adimun. Seorang raja yang suhud alim. Berilmu adil. Lalu dia buat Maulid Nabi. Dengan maka kata Imam. Suyuti rahimahullah. Dalam kitab Al-Awi lil-Fatawi. Dia ceritakan. Maulid itu isinya hanya empat saja. Baca Quran. Memuji-muji Nabi. Nasihat-nasihat. Lalu kemuliaan makan. Wakan raja waktu itu. Menjelakan. Malikul Irbil. Nama daerah kekuasaan dia. Irbil. Jadi itu sudah kita bahas. Tuntas ketika Maulid kemarin. Tonton videonya di youtube.com. Tulis saja di search youtube. Abdul Somad Maulid. Kita muji itu. Abdul Somad Maulid. Enter. Lungkap dalilah-dalilah semua. Di masjid Jalan Kakak. Nurul Islam. Depan bateri air. Di situ dulu kita bahas. Tuntas. Tentang masalah. Jangan ikutkan. Maulid. Siah. Maulid. Siah. Tidak. Yang jawab itu bukan Abdul Somad. Al-Imam. Al-Suyuti. Dalam kitab Al-Awi lil-Fatawi. Tinggal tahun 911 hijrah. Itulah kaji kita pada sebuah ini. Saya menulis buku Ustaz DFB. Pos masalah Maulid. Ada yang posting perkataan Ibn Taymiyah. Kalian dapat di mayoritas orang bersemangat melakukan kibidah asli misal bin Amulid ini. Dalam keadaan mereka berdian baik. Besungguh-sungguh. Serta mengharapkan pahala. Maka akan kalian dapat dibawa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pendapat Ibn Taymiyah. Fata'zimul maulid. Mengagumkan maulid. Wattigaduhu mausiman. Membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qat yaf'anuhu b'adunnas. Dilakukan sebagian orang. Waya kunulahu ajrun azim. Dia dapat pahala. Lihusni qasdihi wa tahzimihi. Dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibn Taymiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibn Hajar al-Azolani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur. Iktilat laki-laki perempuan. Melompat-lompat. Berlari-lari. Joget-joget dalam masjid. Itu yang tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat. Baca Quran. Maulid. Syair-syair. Pembacaan syair-syair. Kalau di Siyak. Atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair. Simtud durar. Kalau di Balembang orang baca simtud durar. Yang ditulis oleh Syekh Habib As-Sakaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji. Atau Cerama. Kemudian Tau Siyak. Selesai. Hadirilah Tablik Akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safiq Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya aja dirubah. Tak ada maulid. Oke. Kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid disini? Ada. Ambil tipek. Habus. Dalam rangka memperingati maulid. Tak usah maulid. Dalam rangka tablik akbar sejarah Nabi. Dah. Kalau asli. Casingnya aja yang dipermasalahkan. Itu. Al-Allama As-Siyykh Tajuddin Al-Fakihani. Katanya mengatakan maulid Allah bin Ah yang diadakan oleh pengekor awal nafsu. Perkataan Ibn Hajar yang mengatakan maulid bin Ah yang tak boleh diikuti karena salam tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya. Jangan dipotong dicomot-comot. Jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteknya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh. Pendiri NU. Hasif Ash'ari. Dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah. Hadjus Syari. Majmu'u Allah Pak Syekh Hasif Ash'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca. Maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Pak Hasif Ash'ari pendiri NU itu. Di Pulau Jawa zaman itu di Jawa Timur. Orang buat maulid lompat-lompat lari-lari di masjid. Makan malu serak-serak. Lalu kemudian berjoget-joget. Lalu dipanggil Nabi. Oh Nabi datanglah. Datang macam manggil celangkuh. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteknya jangan ditarik. Ucapan ulama tentang ini. Ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami.